Inisiatif sendiri mengadakan Kota Royong. Kota Royong Kan jalan disitu banyak berlubang. Jadi warga atas inisiatif sendiri mengadakan Kota Royong dengan cara manual dengan tangan sendiri. Cuma dengan cara manual ini kan hasilnya tidak signifikan. Banyak dan jauh serta kerjanya cukup berat. Akhirnya ada inisiasi seorang Jamaah Medjid kita. Mereka mensupply dengan material yang lebih besar. Seperti batu-batu dan hotbed bekas. Dan skalanya juga lebih besar. Yang kalau kemarin cuma di jalan balam. Sekarang jalan Raja Wali sampai balam. Jadi maksudnya ya mungkin bisa lah mendanggulangi sementara. Akibat efek jalan yang berlubang ini. Selama ini seperti apa Pak jalan disini Pak? Kalau selama ini ya cukup parah kondisinya dan bisa mengundang kecelakaan juga bagi para penggunanya. Sudah lama berarti Pak Yaman? Sudah lama. Dengan kondisi seperti itu warga langsung keteroyong? Iya warga langsung keteroyong. Mungkin titik-titiknya berbeda. Dimana ada lubang disitu. Awalnya mungkin cuma ditempelin sama batu bekas. Lalu dilihat bertembang lagi ada semen. Kalau untuk dananya sendiri ini Pak dari mana Pak? Dananya dari seorang warga. Dari seorang warga yaitu yang kebetulan warga kita. Yang mereka dia dengan ikhlas dan tidak ada bakat apa-apa. Belum ada campur tangan dari pemerintah? Setahu saya belum ada. Belum ada. Saya Radis Saputo. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! . Terima kasih.